10 Fakta Dibalik Hubungan Fuji dan Torik Halilintar Tak Disetujui Nikah Siri Hubungan asmara antara selebriti Fujiyanti Utami alias Fuji dengan Torik Halilintar menjadi suratan publik karena drama dan cerita yang berkembang dibalik hubungan yang tampak mesra tersebut Ibunda Torik Halilintar Lenggogeni Faruk dikabarkan belum merestui hubungan asmara antara anak keempatnya tersebut dengan anak bungsu Haji Faisal itu Saking bucinnya pasangan ini sempat merebak, isu Torik dan Fuji telah melakukan nikah siri secara diam-diam Seperti apa faktanya? Berikut ulasannya 1. Pacaran Sejak Awal 2022 Fuji dan Torik Halilintar sudah menjalin hubungan asmara sejak awal tahun 2022 ini Meski keduanya mulai membuka hubungan mereka secara publik pada Februari dikabarkan keduanya sudah resmi jadian sejak Januari 2022 Hal itu dibuktikan dengan keduanya merayakan aniversari ke-6 bulan pada 29 Juli 2022 2. Fuji belum pernah bertemu dengan keluarga besar Gen Halilintar Sejak menjalin hubungan asmara dengan Torik Halilintar Fuji belum pernah bertemu dengan keluarga besar kekasihnya tersebut Baik pertemuan yang dibuat konten maupun yang tidak dibuat konten Hal tersebut membuat publik bertanya-tanya Hingga merebak isu hubungan keduanya tidak direstui dan belum mendapatkan lampu hijau dari sang ayah Halilintar Anuvial Asmi dan sang ibu Geni Faruk 3. Torik bicara dengan Geni Faruk soal Fuji Torik Halilintar mengaku sudah memberitahu sang ibu bahwa dirinya sedang merajut kasih asmara dengan Fuji Meski belum ada pernyataan resmi, namun Torik mengaku Geni Faruk mendukung hubungan mereka Pesan dari Geni, dirinya tidak boleh aneh-aneh 4. Ditanya soal Fuji, Geni Faruk menghindar Di kesempatan yang berbeda, Geni Faruk menghindar saat ditanya mengenai hubungan asmara Torik Halilintar dengan Fuji Dirinya enggan menjawab hal tersebut dan meminta menanyakan hal tersebut langsung ke Torik Halilintar 5. Torik tidak tahu alasan keluarganya enggan temui Fuji Tidak hadirnya Fuji dalam perayaan ulang tahun Atta Halilintar pada 20 November 2022 lalu menguatkan isu hubungannya dengan Torik belum direstui keluarga Gen Halilintar Saat membuat klarifikasi ketidakhadiran Fuji di acara kakaknya tersebut Torik mengaku tidak mengetahui kenapa keluarganya belum bersedia bertemu dengan sang pacar Torik pun ingin segala proses hidup yang ia jalani akan dilakukan secara bertanggung jawab demi masa depannya sendiri 6. Isu Torik dan Fuji nikah Siri Beberapa waktu lalu sempat merebak isu Fuji dan Torik Halilintar telah melangsungkan pernikahan Siri Hal tersebut dipicu saat Kris Dayanti menyebut mereka berdua dengan sebutan pasangan muda Perkataan Kris Dayanti tersebut menjadi pertanyaan bagi netizen yang akhirnya menduga Fuji dan Torik sudah menikah secara agama Namun ayah Fuji, Haji Faisal membantah isu tersebut Haji Faisal mengatakan Tidak ada alasan untuk keduanya menikah secara Siri Keduanya pun tidak ada masalah yang terlalu serius Sehingga perlu melaksanakan pernikahan secara Siri 7. Kakak Torik ungkap alasan gengak Halilintar belum terima Fuji Alasan belum dilestahuinya hubungan Torik Halilintar dan Fuji Seakan diungkap oleh video lama yang kembali beredar Video tersebut merupakan momen saat Aurel Hermansyah dengan Sohwa Halilintar Anak kedua gen Halilintar sedang mencoba memakai jilbab Momen tersebut saat-saat dimana Aurel Hermansyah baru dekat dengan Atta Halilintar Dan baru akan menggelar pernikahan Di video tersebut Sohwa mengatakan kepada Aurel Prinsip keluarga Halilintar hanya akan merestui pernikahan tanpa pacaran Obrolan dua tahun lalu tersebut seakan menjawab Hubungan Fuji dengan Torik Halilintar tidak direstui Karena prinsip hidup yang sudah dipegang teguh oleh keluarga Halilintar 8. Fuji dibandingkan dengan Aurel Hermansyah Aurel Hermansyah diketahui melakukan kompromi Saat sudah akan berkomitmen menikah dengan Atta Halilintar Aurel yang sebelumnya kerap berpakaian terbuka dan seksi Berubah menjadi semakin sopan Dalam berpakaian hingga akhirnya mantap mengelakkan hijab Hal tersebut jadi perbincangan netizen Tentang perbedaan Aurel yang mudah diterima oleh keluarga Halilintar Karena bisa berubah Dengan Fuji yang memang masih seperti sekarang Belum melangkah ke jenjang yang lebih serius pun Diduga menjadi penyebab keluarga Halilintar Belum merestui hubungan Torik yang masih berusia 23 tahun Dan Fuji yang masih berusia 20 tahun 9. Fuji tak suka sifat Torik yang suka berbohong Fuji mengungkapkan Kekasihnya Torik memiliki kebiasaan yang senang berbohong Hingga hal-hal kecil Torik disebut gemar berbohong Hal tersebut yang menyebabkan hubungan keduanya sempat putus Meski akhirnya balikan Kebiasaan Torik tersebut sempat membuatnya takut Karena bila putus dan balikan Fuji masih khawatir Torik masih akan berbohong Namun setelah sempat putus Fuji menilai Torik mulai berubah Dan sifat gemar berbohongnya pun tidak lagi dilakukannya Saat ini keduanya pun sudah jarang bertengkar akibat hal tersebut 10. Kriteria Mertua Idaman Fuji Fuji mengungkapkan sejumlah kriteria mertua idaman versi dirinya Saat hadir di acara televisi swasta yang dipandu Kenny Rose Fuji mengungkapkan ingin mendapatkan mertua yang tidak banyak menuntut Fuji pun menyebut Mertua idamannya adalah sosok yang perhatian dan tidak membedakan orang dari latar belakangnya Terima kasih telah menonton!